Kemudian terakhir saya, perkuasaan, ini praktik yang cakap Allah semuanya selesai dan selesai, kemudian di sini, kita sampai di hibab atau di dalam nuson yang menyebabkan yang ta'ala, wala diterbiti, terbiti suai, ini dipilih adalah pembatalkuasa Yang membatalkan kuasa itu ada sepuluhan Yang pertama adalah Yang pertama adalah apa-apa yang sampai dengan sengaja kepada Al-Jawb Al-Jawb itu adalah, maksudnya adalah perut, kemudian waros dan juga kepala Kemudian adalah salah satu jenis pengobatan yang memakinkan obatnya ke dalam ahadis Salah satu dari dua jalan, maksudnya adalah kubul ataupun dhubur Kemudian wal-kwai u'amdan, berikutnya adalah Kwai u'amdan, artinya sengaja untuk muntah Kemudian wal-kwai u'amdan, kemudian berhubungan kaum istri atau berjima dengan sengaja di kemaluan Wal-imzalu'anim mubasyarah Kemudian mengeluarkan air mani disebabkan karena mubasyarah Mubasyarah itu artinya dengan sengaja Atau, ya dengan sengaja Wal-haidu wa nifas Kemudian haid dan juga nifas Wal-imzun bila atau bila akal Waridah Dan juga yang terakhir adalah mubasyarah Kita kembali ke yang pertama Wal-ladi yuktur biriswa'i masuk ke asya Pertama dari pembatal kuasa ada sepuluh yang pertama adalah Di sini disebutkan mawasalah Apa-apa yang masuk atau sampai maksudnya dari a'in A'in itu adalah benda terzad wa'inqallah Walaupun benda itu sedikit Dan dia itu syaratnya harus sengaja Kemudian dia muhtar Muhtar itu artinya tidak terpaksa Kemudian aliman bintahrim Aliman bintahrim dia tahu puasanya itu adalah harum Kalau dia tidak sengaja Maka tidak batal Atau dia dipaksa Maka tidak batal Atau dia tidak tahu puasanya puasa itu akan batal Atau itu diharamkan Yaitu memasukkan kuatu dari itu Dia tidak tahu hukumnya Maka seperti itu tidak membatalkan Nah tapi kalau seandainya dia makan Makan atau minum Kita tahu bahwasanya Komis ini Setiap promosional itu puasa Dan dia mengatakan saya tidak tahu Kalau puasa itu ternyata tidak boleh makan dan minum Kemudian dia tinggal di daerah komis ini Dan dia masuk islam yang tidak lama Nah seperti ini mungkin alasan tiga tahunnya itu tertolak Tetapi kalau dia memang baru masuk islam atau dia tinggal di perdalaman Kemudian pas puasa dia makan Ya maka dia di Apa namanya Dimaafkan Atau diberikan ujung Kemudian Disini Disini diberikan Mereka terlalu jauh Mereka terlalu jauh Disini Mereka terlalu jauh Amla Kata Berarti Berarti kalau lewat tenggorokan Sesuatu yang masuk ke tenggorokan dan keusus Seperti itu Seperti itu Batal Ini yang tadi disebutkan Yahi lundida Maksudnya dia jalan dari makanan Atau jalan dari Obat Ataupun tidak Tidak Maksudnya bukan jalan Seperti apa Arnoks Yaitu kepala Di dalam kepala itu disebut ada jauh Jauh itu Ada tempat Nah itu juga Bisa membatalkan Walaupun di kepala itu kan Gak ada yang masuk lewat Ke otak Gak ada yang masuk ke otak Tapi kalau seandainya ada benda yang masuk ke otak Maka Membatalkan Kalau seandainya Tarnak puasa itu adalah Penahan dari Segala sesuatu yang masuk ke dalam jauh Ada pun Ada pun Kalau seandainya masuknya itu Seperti Misalnya Terserap ya Bukan lewat jalan Seperti kalau Memakai Selak misalnya Kemudian dia terasa di dalam Tenggorokan Ya ada Rasa Maka seperti itu Maka tidak Apa namanya Palaya itu Atau misalnya dia Apa namanya Mandi Mandi Kemudian di dalam Di dalam Apa namanya Dalam Tenggorokan Misalnya Seandainya Berasa Apa Berasa hausnya hilang Maka tidak 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 Ya Maka Tidak ada Masalah Tidak Tidak Membatalkan Misalnya Ada Lalah Masuk Kemudian Ada tebu yang masuk Tidak sengaja Kemudian Kemudian Karena susah untuk menghindarinya Maksudnya Nyamuk masuk ke dalam Hidu Nyamuk masuk ke dalam Kemudian Ketika Naik motor Atau yang lain Kemudian Taktir 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 berlebihan dalam istimusyaf, maka itu membatalkan. Tapi kalau tidak membalah Allah, tidak berlebihan dalam istimusyaf apapun tubuh-tubuh, maka tidak membatalkan. Karena misalnya berlebihanlah dalam istimusyaf ketua kalau kalian dalam keadaan puasa. Kemudian, kalau seandainya ada makanan yang ada di kelas lahijin kemudian, tidak sengaja tetelan waktu itu tidak masalah. Tapi kalau seandainya, dia biarkan yang ada di sini tadi. Kemudian, dia tidak mengeluarkannya, dia biarkan, dia tahu. Di sini, dia tidak mengeluarkannya. Kemudian, dia masuk. Ini yang bisa membatalkan juga. Jadi, dia laleng. Jadi, disini dia mengatakan, walau bagi atau ambil asrani, pacar, rambu, jadu, laleng. Kalau seandainya ada di sini mematalkan bibirnya, kemudian kena air luda, kemudian berkelan, tanpa sengaja, maka tidak mengapa. kalau dia tidak mampu untuk mengeluarkannya dan tidak mengatakan karena dia tidak ada kemudian, kalau seandainya dia dipaksa untuk minum, maka seperti itu mukrah atau makan dan minum, maka seperti itu tidak kata. Jadi, kalau seandainya makan dan minum tapi dalam keadaan lupa, walaupun lupanya itu banyak, itu juga dibatalkan karena mengatakan suaranya sekarang jelas. Tess? Iya. Kayak masih agak jauh, Sat. Masih jauh sekarang? Jelas ya, Sat. Cuman kayak memang agak-agak jauh ya. Anda ini pakai tempat speakernya di mana, misalnya, nggak pakai nggak pakai apa? Jepang smiter apa? Miknya. Anda nggak pakai nggak pakai headset, tes. Tes? Tes? Iya, jelas, Sat. Jelas, jelas. Kamilnya jelas. Oh, berarti di bawah. Bentar ya. Iya, Sat. Tadi sampai di makan dan minum lupa, itu juga tidak membatalkan, walaupun banyak. Karena siapa yang lupa dan dia sedang berkuasa kemudian makan atau minum, maka tidaklah dia menyempurnakan kuasanya karena dia sedang diberikan minum atau makan oleh Allah SWT. Jadi, kedua adalah obat yang dimasukkan ke dalam dua jalur. Ini adalah dua jalur itu maksudnya kumrul ataupun bubuk. Maka memasukkan obat, misalnya obat wansir ke dalam bubuk. Atau memasukkan benda selain obat, misalnya ada seperti di dalam kemaluan itu dimasukkan benda seperti itu atau yang selainnya maka seperti itu membatalkan. Yang begitu pula kata beliau ini Nah, ketika istindah, ketika bersuci dari buang hajar, itu kalau seandainya tangan-tangannya itu masuk, maka itu bisa membatalkannya kalau dimasukkan ke dalam jubur. Al-Maksur itu terkuali kalau yang dimasukkan itu adalah maksur. Maksur itu adalah lokal yang dibuat karena darurat misalnya sakit. Apa namanya? Dia punya sakit yang tidak lewat jubur tapi lewat khusus misalnya harusnya di sumbatan nah sumbatan itu namanya Al-Maksur tidak bakal lalu yang terang itu bukan sampil lain tentunya kondisi darurat kecuali juga dikecualikan bahwasannya kalau seandainya tidak ditutup atau tidak di barang dari sumpelin sesuatu di jubur dia itu maka akan keluar kotorannya ada mungkin menyakin seperti itu bisa jadi ada misalnya maka seperti itu jadi darurat dan tidak membatalkan kemudian yang ketiga Al-Qayyuh Amidhan yaitu menengaja untuk muntah jadi dia sengaja untuk muntah maka sebagaimana misalnya berkuasa maka tidak ada baga tapi barang siapa yang menengaja untuk muntah maka dia mengkodoknya nah maka kalau seandainya yang disarankan disini adalah sengaja maka yang tidak sengaja itu perlu ditetap muntah tapi tidak sengaja maka itu tidak membatalkan atau lupa misalnya maka juga tidak membatalkan ya itu juga tadi syaratnya juga harus dia mengetahui bahwa seni itu haram dan dia tidak dipaksa dan dia tidak lupa nah kemudian beliau membahas tentang masalah nukomah nukomah itu untuk mungkin atau ini sampai di dalam ya ini dia mengatakan ya kemudian kalau seandainya nukomah itu turun dari di dalam kemudian dia membuang memuntahkan muntahkannya bukan dari perut tapi dari tenggorok karena terima itu lebih tadinya disini apa namanya tidak tidak apa namanya dianggap tidak membatalkan kuasa karena kemudian itu akan terus berulang seperti ini kalau nazalat min dimal tih wa salafi hadil dahir nahi kalau seandainya dia turun tadi atau ya itu tadi turun dari dimal dari atas kebawah salat di hadil dahir sampai di hadil dahir itu adalah tempat keluar dari dan juga ada mengatakan kalau itu lebih dalam daripada khok kata beliau maka kalau sudah bersampai di tempat keluar maka hendaklah dia mengeluarkannya kalau seandainya dia tidak mengeluarkannya padahal dia mampu untuk mengeluarkannya buangnya terus ketemannya maka itu bisa membatalkan puasa karena dia yang itu lalai begitu pula berpuasa artinya adalah bersendawa tapi membawa sesuatu bersendawa tapi mengeluarkan sesuatu kalau berpuasa kalau dia sengaja mengeluarkannya untuk dikunyah itu batal kalau dia sengaja untuk mengeluarkannya dari perut kemudian sampai di tempat maka itu bisa membatalkan puasanya tapi kalau tidak sengaja dia sendawa keluar sesuatu dari mulutnya jadi buang kalau sampai di dan itu berumur kumurnya kumur-kumur tidak sengaja masuk bagaimana batasan masuk ini yaitu di pertengahan atau di pangkal atau di di dari hal atau dekat pangkal baru sampai situ maka tidak wakil setelah itu tidak masuk kejauh kemudian berikutnya nah ini masalah ulama mu'assil ulama modern saya membatalkan sepertinya di 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 maka tidak mengapa untuk ditelan atau tidak membatalkan kejauh maka itu yang lebih baik jangan ditelan tapi kalau misalnya mendapat ulama yang mengatakan itu di 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 maka saksa saja kemudian yang ke empat wawad alwad ubi depan ya kata biya alwad u yaitu disini alwad uam dan berhubungan tuan istri atau berjimat dengan sengaja dan di kemaluan disini maksudnya apa alwad ubi itu adalah memasukkan kemaluan laki-laki yang dalam kemaluan perempuan kadarnya itu adalah hasapa hasapa itu kepalanya kalau untuk laki-laki nah kalau dia masuk itu itu juga nanti kita masuk itu tidak sampai kepalanya maksudnya tidak hanya sedikit maksudnya kepalanya itu tidak masuk maka itu belum dianggap fitol atau dianggap zina begitu ketika berhad berzina juga itu ketika memasukkan hasapa itu belum sempurna atau tidak masuk hasapa yang itu tadi maka ya tidak di had dengan had zina maka nanti dengan takzir karena had itu batasnya adalah memasukkan hasapa laki-laki tadi atau kadarnya ketika si hasapa itu terpikir ada orang yang kepalanya itu keputus dia lahir tidak punya kepala kemaluan itu maka diperkirakan sepanjang itu buktaran aliman di tahrir dia sengaja dan dia mengetahui bahwa itu haram dan kita lupa terkenanya ya jadi memasukkan atau berjima di kemaluan dengan sengaja di part part itu artinya kemaluan walaupun tubur ya walaupun tubur ini masalah hukum dari kubul ataupun tuburnya manusia ataupun selain manusia kalau misalnya seorang itu apa namanya memasukkan ke tuburnya hewan maka itu juga baik anjal amla baik dia tidak 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 batal kalau dia lupa kemudian dia berjima walaupun waktunya panjang wabil ikrah ya alaihi impun na kita semu waw waw asah kalau misalnya ada orang yang dipaksa untuk berjima maka dia tidak batal puasanya kalau seandainya anda kata beliau yang paling benar ya ada orang dipaksa untuk berjima itu 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 wala ma'ajah li jahlin ditahrin hikam asam maka fil ak bidah kalau seandainya orang dari itu tidak tahu keharaman jima mungkin suatu hal yang bisa jadi orang tidak tahu karena hal-hal yang mungkin terlalaikan kalau dia tidak tahu bahwa jima dianggap dia seperti orang yang tidak sengaja kemudian yang kelima kemudian yang kelima adalah adalah pengeluarkan mani dari nubah syaraf seperti menentu seperti mencium tanpa ha'il mencium tanpa ha'il itu maksudnya mencium istri tanpa penghalang ya karena memasukkan saja memasukkan kemahluan tadi saja itu dengan memasukkan asafah tadi itu tanpa inzal tanpa mengeluarkan mani saja batal apalagi mengeluarkan mani dengan sahwat maka itu lebih batal lagi berbeda berbeda dengan kalau seandainya dia itu mencium istrinya dengan penghalang atau menyentuh istrinya dengan penghalang atau dia melihat atau dia berpikir memikirkan sesuatu membayang sesuatu walaupun dengan sahwat maka seperti itu tidak mantal kenapa karena sesungguhnya dia itu yang seperti yang saya sebutkan itu jenis mengeluarkan keluar tanpa sentuhan maka itu seperti orang yang mimpi bahasa Alhamdulillah waharumah nahmin langsin laku belatihan infar rata syafwah kemudian tadi kan kepada apa namanya disini sebetulnya waharumah nahmin langsin dan yang haram seperti menentu laku belatihan infar rata syafwah seperti mencium dan menggerakkan syahwat atau membuat syahwat kemudian kalau seandainya dia takut apa namanya takut keluar mani maka apa namanya mencium dan mencium istri yang terjuang kuasa kemudian menentu tadi semuanya itu haram atau harum kalau seandainya takut dia keluar mani kalau menidak takut kalau menidak takut keluar mani maka meninggalkan itu lebih baik untuk meninggalkan jadi apa namanya ketika dia tahu bahwa sendiri tidak keluar mani terus dia menyentuh istrinya dengan bersalah dengan berjumpul misalnya atau dengan mencium hidangan hidangan sahwanya itu tergerak dan bisa langsung bisa 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 karena dia cepat kalau dia tidak takut makanya dia bisa lebih baik yang ke-6 kemudian berikutnya adalah karena ijmat atas keharaman orang yang haid untuk berpuasa dan juga tidak sah Imam Noe mengatakan dan orang haid itu tidak sah kuasanya tidak dianggap sah kuasanya itu sesuatu yang kita tidak tahu maknanya maksudnya sesuatu yang sebabnya itu tidak diketahui kenapa karena kuasa itu tidak diseratkan untuk toharo karena orang yang kuasa itu dalam keadaan judul pun sah tapi kenapa haid tidak sah jadi ini Mauna mengatakan jadi kalau seandainya toak itu tidak sah karena judul ya karena memang toak itu diseratkan harus toharo tapi tapi kenapa orang haid dia tidak sah kuasanya maka maknanya makna itu maknanya maksudnya adalah ilah itu tidak diketahui apakah wajib sebenarnya kemudian dia hibur atau memang dari awal itu wanita tidak wajib untuk berkuasa karena haid kemudian diwajibkan kota itu karena perintah bari jadi kalau seandainya apa namanya orang judul sah kuasanya kenapa orang haid itu tidak sah nah kemudian seperti itu terus apakah orang yang haid tadi itu memang dari asalnya itu tidak wajib atau sebenarnya dia wajib apakah dia wajib kemudian dia hibur atau dia memang asalnya tidak wajib kemudian diwajibkan untuk kota jadi ini pertanyaannya tentang hukum asal dari si perempuan ini sebenarnya dia bagaimana apakah asalnya wajib puasa terus dia tidak bisa membayar atau asalnya tidak wajib memang tidak wajib puasa itu karena kemudian diterintahkan untuk wajib mengkodok wajib kodok ini perintah baru apakah seperti itu maka di sini ada perbedaan terdapat di jalan dalam satu dia tapi silap yang seperti ini silap yang tidak ada sama ruangan jadi buah dari silap itu ya mungkin tidak ada tapi tidak dipraktekkan tidak terpraktekan untuk orang yang mempraktekan itu tidak ada manfaat yang mungkin ya karena kita tahu bahwa orang yang perempuan itu kalau dia haib dia wajib mengkodok sudah selesai tetapi para orang itu mencari hukum asal bahwasannya bagaimana sebenarnya hukum dari perangku kemudian dia menyerahkan waliyah al-khilaf ya beliau mengatakan dan tidaklah waliyah al-khilaf di dalam khilaf ini sebenarnya tidak ada manfaat tipiknya seperti ini ada bab-bab tentang kumpah dan juga kaklis kumpah dan yang lainnya intinya bab yang kita bahas terakhir tadi itu pertanyaannya pertanyaan tidak ada manfaat secara tipiknya secara prakteknya tidak ada manfaat intinya perempuan yang haid dan nifas maka dia tidak sah puasanya dan dia harus kemudian yang ketujuh yang an-nifas yang berikutnya adalah an-nifas karena an-nifas itu adalah darah yang berkumpul maka juga tidak sah ketika an-nifas kemudian yang kedelapan adalah al-dunun gila karena dia tidak bisa ibadah kemudian letas yang yang sembilan adalah rida muqtad muqtad juga dianggap pembatal kemudian bersalif tidak menjelaskan yang sepuluh beliau di depan menyebutkan Ashratu Asya tapi ketika dihitung cuma sembilan ketika dihitung cuma sembilan tadi kita meninggalkan apa meninggalkan dalam hal tapi sedikit dalih-dalihnya kita baca terakhir setelah ini kata imam kata mengatakan jadi yang kesepuluh kok tidak disebut sama imam suja akhirnya kata beliau yang kesepuluh itu adalah melahirkan jadi melahirkan itu juga membatalkan kuasa kemudian kita baca dari poin nomor 4 nomor 4 tentang Inzal Amin Basyarah kemudian satu lagi nomor 5 tentang ini adalah dari kitabnya artinya adalah mengeluarkan manis disebabkan karena sentuhan atau kemudian yang kelima dari kenapa reda itu mengatakan kuasa dihuru jihin kongan kongan dihajil umur dan ahli ati ibadah karena kalau dia melakukan reda maka dia sudah keluar dari ahli ati ibadah dia sudah tidak diperintahkan untuk kuasa maksudnya karena dia tidak menghortong dengan kitab syara ini karena dia menghortong dia tak baik kemudian berikutnya selanjutnya Waisan kebawah mana tadi wistahab bukan wistahab wifisong misalnya satu asya itagir wata'akhir sahur watar pulhujri minal kalam dan disunahkan bagi orang yang berkuasa itu salah satu asya sebenarnya banyak kita disebutkan disini cuma tidak yang pertama adalah takjil yaitu mendahulukan ketat atau mensegerakan berbuka kita langsung baca darinya jual yang berkarenan muslim berisal bersay rabbi Allah wa'ala 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 la'azalun nasu bikhailin ma'ajalul fitrah wal'abdul anyuhtir ala tamarad awqalil min ma' summa yusallil maghrib summa yadana wata'am in aradhan riyak ni hibban bisa nadi say anna sallallahu 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 kana ila kana ila kana sa'iman lam yusalli hatta yuqtabi urutabin aw ma'in fayaqul aw yashrak jadi diberikan oleh umu khari dan muslim dari sahab insya'i r.a bahwasannya nabi sallallahu sallallahu manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka ma'ajalul tutra selama mereka menyerahkan berbuka dan yang paling abdul adalah berbuka dengan tamarad walaupun sedikit tamarad atau sedikit dari air kemudian sholat maghrib kemudian dia makan baru selain jauhkan dari imun hibban dengan sana yang sesuai bahwasannya nabi sallallahu makanan dahulu ketika sholam atau puasa tidak sholat kecuali dia didatangkan atau dia makan dari lukop atau air kemudian dia makan atau minum kemudian kalau saat ini pada musim ini kami lihat dan yang di tamrin Allah yang 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 sudah dia tidak sholat sampai dia didatangkan dengan kurma ataupun air jadi disini dia menyebutkan takcil utif disini adalah menegerakan berbuka ini kalau seandainya syaratnya kalau seandainya sudah yakin bahwasannya dia sudah masuk maghrib masuk maghrib karena yang demikian itu untuk untuk namanya kalau saat ini dia belum yakin maka dia tidak boleh berbuka tidak boleh malah wajib harus mengakhirkan sampai dia yakin dulu kemudian dalam hadis disebutkan mengakhirkan sahur karena disitu ada penelitian terhadap dan masrani dalam yakin makroh ketika satu orang itu mengakhirkan berbuka dia memaksudkan melahirkan membuka karena melihat itu ada pabilah makroh seperti itu tapi kalau saya mengakhirkan berbuka tapi tidak karena ada pabilah bukan karena ibadah karena ada keperluan misalnya di jalan tol tidak bisa buka kuasa yang akhirnya diakhirkan makanya tidak masalah wailah kalau tidak maka tidak mengakhirkan sahur tapi yang dimakroh itu adalah orang yang mengakhirkan sahur dianggap itu tadi sudah didebutkan bahwasannya disimakan makan rutop kalau tidak ada rutop amar itu kurumak kering kalau tidak ada dengan air kemudian yang kedua ada hadis juga mengatakan bahwasanya bahwasanya imam hakim meruatkan dalam soalnya menyebabkan menyebabkan Tolonglah diri ini dengan makan sahur Untuk Masa di siang hari Dan koinulah Siang hari Untuk siang di malam Ini sebenarnya Sunnah yang berikutnya bukan tak sirus sahur Tapi Tak sirus sahur dulu Atau sahur Tapi kalau disini kan tadi yang Pak Jimil Petrum buat tak sirus sahur Sahur sendiri itu sunnah Walaupun tidak terakhir Walaupun tidak terakhir Jadi harusnya Apa Pertama adalah Pertama tadi apa Sunnahnya Alhamdulillah Alhamdulillah Yang bernama tak sirus sahur Wata'firuhu Kemudian Kata beliau Masa ini tak sirus sahur Malah melakukan fisak Yang titulir pajar Buat tak sirus sahur Artinya Selama dia tidak ragu Bahwasannya sudah terjadi pajar Maksudnya Dia ini yakin Masih malam Jadi kalau seandainya Dia gak yakin Ini Kayaknya udah mau Pajar Yang perlu ini Makan itu wajib Dia tidak boleh Tidak boleh makan lagi Belum Terjadi Maka Maka Sesungguhnya Lebih abdulnya Dia gak sahur Karena Alhamdulillah Mengatakan Tinggalkanlah yang ragu Kepada yang tidak ragu Maka imam Dan kesunahan Sahur Ini Disemakati Karena Bisa Selang Tasa Haru Walau Jujur Ati Jujur Ati Mah Bersalam Walaupun Dengan Setelah Atau Setelah Setelah Kemudian ketiga Adalah Tarpul Hujri Minal Kalam Belum Tarpul Hujri Minal Kalam Tak Kira Nomor Capa Nomor Dua Dulu Kita Baca 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 Nomor Dua Dulu Tarpul Nomor Dua Ya Ini Hadis Seperti Sesungguhnya Mengakhirkan Saur Itu adalah Sunnah Para Rasul Kemudian Ta'liq Atau Kalam Dari Al-Budis Dan Mengakhirkan Saur Itu Dimana Ketika Dia Selesai Makan Sudah Dekat Dengan Waktu Pajar Mbah Malik Raja Sallal Dua An Nabi Sallal Wa Zaid Sambit Tash Haro Falam Fari Wa Min Sahur Ima Quama Nabi Sallallahu Sallal Dua Salat Fas Alam Kul Nali Anasin Namkana Baina Fari Mhim Min Sahur Hima Wada Wa Duhul Hima Fis Salah Ini Dari Adik Mimalik Anaknya Dari Anak Mimalik Ada Nabi S.A.W Dan Zain bin Tabbim Mereka berdua sahur Kemudian selesai Dari sahurnya Kemudian Berdirilah Nabi Maman S.A.W Untuk sholat Kami, para sahabat Bertanya kepada Anas ketika kami Menceritakan riwayat ini Berapa, wahai Anas Jarak antara Saur Atau selesainya sahur mereka Dari Dan mulai sholat Maksudnya jarak antara Saur dan mulai sholat itu berapa Kata Anas Kira-kira itu Sekitar Seorang itu membaca 50 ayat Kita lihat di sini ya Kita bisa lihat Ini maknanya dari kalemnya Dalam hadis ini Berapa Antara Selesainya mereka Berdua dari sahurnya Dan masuknya mereka berdua Ke dalam sholat Berarti ada jarak Ada jarak Sekitar berdua dari sahur dan mulai sholat Sekitar berapa 50 ayat Kalau disebutkan mutlak selama ini Maka ayat yang dibaca adalah Ayat-ayat tidak panjang Ini sedang 50 ayat ini mungkin sekitar 15 menit Atau 10 menit Nah ini Inilah waktu yang disebut dengan waktu Waktu insak Waktu Yang disebut dengan waktu Waktu insak Waktu insak itu adalah Jadi ketika waktu insak itu Berarti tidak boleh makan Dia sudah masih boleh makan Tapi inilah Inilah Jadi itu adalah waktu Waktu Apa namanya Waktu tenggang Antara Selesai sahurnya Dan juga Maksudnya Selesai sahurnya Wadukul Lima Kalau di dalam Jadi Ketika seseorang itu masuk Waktu insak Itu memang Sudah diingatkan Sudah diingatkan Ya mungkin Ada terang lain Bahwasannya Yang dimaksud Farah Maksudnya Nabi itu mulai sahur Jadi Mulai sahur Sampai wakul Solah itu adalah Mulai sahur Dan masuk Nulat itu Sekitar 15 menit Jadi Nabi itu 15 menit Sebelum Sebelum adan Beliau makan Kalau ini Aneh Jadi Kalau Di dalam Ini Mungkin Ada Yang lain Sesuai dengan Dibawakan Dibawakan Selbu Ini Menimbulan Bahwa Saya Antara Mudau Selesai Dari sahur Dan Memutulai Solah Kemudian Batar Khulji Minyal kalam Terakhir Batar Khulji Minyal kalam Kita Lihat Kalam Al-Qurji Al-Qurji Nah Ay Al-Qurji 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 Artinya adalah Hujer Dibaca dengan Tama Al-Qurji Itu Artinya adalah Al-Qurji Al-Qurji Perkataan yang Jelek Dan Terusak Seperti Syatom itu Artinya Mencerca Dan Dan yang Selainnya Dari Abu Hurairah Barang siapa yang tidak meninggalkan Perkataan justah Dan berbuat dengannya Maka Allah itu tidak Tidak butuh untuk dia meninggalkan Makan minumnya. Maksudnya Allah tidak butuh Puasanya. Artinya puasanya itu Tidak mendapatkan Pahala walaupun kewajibatnya Telah tukur dengan puasa Artinya batu Bukan dusta saja Salah satunya adalah dusta Tadi saya terimakan dusta itu Perkataan yang batil Dan berbuat dengannya Perkataan batil ini bisa dusta Bisa mencerca Bisa beribah Ya Kemudian Saya bacakan dari kalamnya Memangkapi masyarakat ini sekarang Sebenarnya kalau seandainya diharokati Dengan fatha Talwatarkul hajri Minal kalam bukan hujri Tapi hajri tadi Maka Dari kata hujron Hujron itu hijrah Artinya adalah minal kalam Jadi Seorang itu tidak boleh Menghajir kalam Diam saja Dari apa Dari ngomong Jadi dia tidak ngomong Dari sahur sampai ubat Dia diam Seperti itu Itu makro Ya itu makro Itu kalau seandainya diharokati Dengan kata hajir Tapi kalau hujr Itu seperti yang Dari Itu yang kuat ya Bukan hajir tapi hujr Tapi Mungkin gak diharokati hajir Mungkin Karena ada riwayat ya Nabi SAW itu pernah melihat Seseorang laki-laki Kok Rauh araujulan Kok iman Fasya ala anhu Pernah melihat laki-laki berdiri Kemudian ditanya Kokolu Siapa ini Kemudian Pada sahabat mengatakan Siapa ini Kemudian para sahabat Menjawab Ini adalah Abu Israel Dia berandar Dia tidak Dia berdiri Dan tidak duduk Dan dia tidak Berteduh Maksudnya Dia terkena panas matahari Nadar dia begitu ya Dan dia bernadar Untuk tidak berbicara Dan dia puasa Kata Nabi SAW Kata beliau apa Muruhu Annyatakalam Wal yastadili Wal yakut Wal yitib So Kata beliau Perintahkan kepada dia Untuk ngomong Kemudian untuk berteduh Dan dilanjutkan puasa Nah disini Nabi SAW melarang Untuk diam Ketika puasa Nah maka Harokat al-hajri Min al-kalam Itu bisa dibenarkan Dengan apa Hadis ini Jadi ada sebagian ulama Yang Mengatakan Makrun Orang Terpikam puasa Terus Dari awal Sampai apa Sampai Maka Itu kalau Seandainya Diharapati Dengan Min al-kalam Wal-kalam Lepais Wal-bate Baik Masih ada Tadi Sebutkan bahwa Pembayangan Pembayaran Tidak Batal Tidak 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 Batal Selama Dia tidak Menentu Kemaluannya Tetapi Kalau Dia Tidak Luar Itu bisa Membatalkan Wallahualam Jadi Menglihatkan Membayangkan Itu Tidak Dianggap Menyajak Untuk Mengeluarkan Atau Itu Bukan Inzal An Mubashara Bukan Inzal An Am Disini Beda Kalau Mungkin Mungkin Bisa Jadi Am Orang Yang Melihat Korona Itu Sengaja Tapi Dia Tidak Sengaja Untuk Maksudnya Bukan An Mubashara Kalau Bukan An Mubashara Berarti Tidak Tapi 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 Kalau Kebiasaannya Dia Itu Bisa keluar Tanpa Disentuh Dengan Melihat Dia Tergerak Terus Keluar Dan Dia Memang Tahu Seperti Itu Dia Tahu Maksudnya Keluar Bisa Jadi Membatalkan Kondisi Seperti Ini Dia Apa Dia Bisa Jadi Membatalkan Keluar Pembahasan Selesai Selalu Apa Dapatkannya Apa Boleh Kita Memaat Apapah Boleh Kita Memaat Masih Makan Atau Dahlim Wazim Masih Makan Ya Katanya Dihas Selam Kulu Wazir Mbah Yuh Adlin Abdillah Bim Maktum Makan Dan Nila Sampai Adanya Abdillah Bim Maktum Adanya Abdillah Bim Maktum Adanya 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 Pertama Itu Sebelum Subuh Untuk Membangunkan Orang Yang Dudur Untuk Menidurkan Orang Maksudnya Kalau Orang Yang Mulai Kelamaan Dari Sebelum Adan Pertama Adan Pertama Dudur Tapi Kalau Yang Belum Bangun Silahkan Bangun Untuk Yang Mulai Adanya Yang Kedua Abdillah Dib Abdillah Maktum Adanya Abdillah Makan Sampai Abdillah Dib Maktum Adanya Adanya Dib Maktum Berarti Kalau Adan Sudah Tidak Boleh Makan Apakah Boleh Ketika Mu'adil Masih Makan Tidak Boleh Atau Tahlil Yang Mu'adil Masih Boleh Tahlil Itu Tahlil Yang Mu'adil Itu Maksudnya Bagaimana Tahlil Dalam Adan Atau Di Luar Adan Kalau Tahlil Sebelum Adan Ya Masih Boleh Tapi Kalau Tahlil Pas Lailah Dalam Adan Ya Tidak Boleh Maksudnya Tahlil Itu Sebelum Adan Masih Boleh Adan Adannya Yang Sesuai Dengan Waktu Pacar Kalau Adannya Tidak Sesuai Waktu Pacar Ya Maka Patutannya Adalah Waktu Pacar Ya Adalah Di Umum Yang Kalau Tidak Ada Kita Untuk Pekuasa Ini Kita Lanjutkan Sesi Keempat Kita Tutup Saya Serahkan Ke Ah Pernay Pertanyaan Saya Tidak Loh Hayran Ilmu Yang Disampaikan Pada Malam Hari Ini Pada Teman Teman Yang Bersedia Hadir Di Kajian Kita Pada Malam Hari Ini Mungkin Kita Tutup Saja Dengan Doa Kapal Majlis Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh